Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim dan rakyat Indonesia di seluruh Nusantara saat ini saya sedang berada di sebuah rumah sakit terbesar di Gaza City, yaitu rumah sakit Cifa, di mana rumah sakit ini adalah rumah sakit pemerintah resmi milik pemerintah Palestina di Gaza City. Dan saat ini kondisi yang mereka alami adalah krisis atau kekurangan atau ketidakadanya bahan makanan untuk para pasien yang ada di rumah sakit Cifa. Dan insya Allah saya akan mengajak pemirsa untuk melihat langsung bagaimana kondisi di dalam rumah sakit atau khususnya di dapur umum yang terdapat di rumah sakit Cifa di Gaza City. Dan saat ini saya sedang berada di dalam dapur umum rumah sakit Cifa, saya ingin melihat bagaimana kondisi dapur umum rumah sakit Cifa, saya ingin memperlihatkan kepada seluruh Muslim dari Nusantara di Indonesia. Dan ini adalah salah satu ketidakadanya sifan dapur umum yang ada di rumah sakit Cifa karena tidak ada bantuan sama sekali untuk para pasien yang ada di rumah sakit di Gaza City. Dan tidak hanya para pasien yang kekurangan atau krisis makanan di rumah sakit Cifa saja, tetapi lebih dari rumah sakit pemerintah yang ada di Gaza City tentunya, doa dan dukungan dari rakyat Indonesia, dari Muslim yang ada di seluruh sentara, demi kelancaran dan keselamatan bagi para pasien yang ada di rumah sakit, seluruh rumah sakit di Gaza City. Dan ini adalah salah satu kompor di mana kompor ini tentunya digunakan untuk memasak, sampai saat ini tidak ada bahan makanan sama sekali terpaksa tidak diaktifkan untuk kompor memasak khusus untuk para pasien. Terima kasih.